Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Muhammad Firman Shah, Sekda Karimun dilantik sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun, masa hitma tahun 2022 hingga 2027. Kepelurusan lam Kabupaten Karimun tersebut dilantik Ketua Lam Kepri, Dato Sri Setia Utama Abdul Roza. Ketua Lam Provinsi Kepulauan Riau, Dato Sri Setia Utama Abdul Roza, melantik Muhammad Firman Shah sebagai Ketua Lam Kabupaten Karimun, masa hitma tahun 2022 hingga 2027. Pelantikan pengurus dilaksanakan di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun. Sebagai Ketua Lam, Muhammad Firman Shah bergelar Dato Wira Setia Utama. Dengan begitu Firman Shah menggantikan Abu Sama yang menjabat Ketua Lam periode sebelumnya. Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Karimun Dato Setia Amanah Aunur Rofik menuturkan, pengurus lam yang baru dapat melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pengurus sebelumnya. Rofik mengajak lam terus menjaga kekompakan, sehingga membuat Kabupaten Karimun menjadi semakin baik dan menjaga marwah bumi Melayu serta melestarikan tradisi bumi Melayu. Atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun, dan sebagai Dato Setia Amanah, saya mengucapkan taniah dan selamat kepada kepengurus ketua dan kepengurusan Lam Kabupaten Karimun yang baru, hasil musda yang kita laksanakan pada tanggal 26 September yang lalu. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, bagaimana susunan kepengurusan, semua mengakomodir tokoh-tokoh tua kita, para tokoh-tokoh muda kita, orang-orang yang, insyaAllah nanti ke depan ini akan mampu bagaimana menjaga menjadi payung negeri di bumi berazam, bumi Melayu, Kabupaten Karimun ini. Harapan kita, Pak? Harapan dengan terbentuknya lam ini, mudah-mudahan hazanah budaya-budaya Melayu, tradisi desi Melayu, adat istiadat orang Melayu, dapat terus dikembangkan dan dilestarikan. Sementara itu, Ketua Lam Karimun Muhammad Firman Syah berharap, semoga kepengurusan Lam yang baru dapat mengemban amanah dalam melestarikan budaya Melayu. Menurut Firman Syah, amanah yang diemban mengandung makna dan konsekuensi menjujung martabat Melayu di bumi berazam. Kami akan segera mungkin melaksanakan rapat kerja untuk menyusun langkah-langkah kerja yang harus kita melakukan, mungkin ada jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, panjang. Dan kami akan konsolidasi lam-lam yang berada di 14 kecamatan. Program strategis, Pak. Dalam kepengurusan Lam Kabupaten Karimun, Dato Wiras Tia Utama selaku Ketua Umum, dibantu oleh 6 ketua dan 14 bidang. Setiap ketua akan mengkoordinir beberapa kawasan-kawasan lembaga adat, kecamatan, serta beberapa bidang. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.